Biasanya apa mas nganu mas? Manu apa? Biasanya itu jenis kontol Oh kontol, itu sama apa lagi? Sama biawak Biawak Dengkek buntok? Ya, dengkek Itu kalau makan apa? Juga banyak itu kok sampai dikasih begini Ya, dikasihnya ya banyak Makanya dikasih seperti ini ya? Lekas ini aman mas ya? Ya aman ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya lagi bosku dengan LB Sob Channel Channel Ewang Di Sob Mudah-mudahan para bosku selalu diberi sehatan Dan selalu dilancarkan rezekinya Amin Kali ini kita akan rayu kolam Di teman saya bosku Kolam ini tuh dengan kolam saya Tidak itu kandang ayam saya itu Terus sebelahnya itu kan kolam saya Jadi kolam ini berdekatan dengan kolam saya bosku Ini mau saya review Soalnya kemarin tuh ada salah satu bosku yang bertanya Untuk menanggulangi Hama Burung dan hama-hama lainnya tuh bagaimana Tolong dibikinkan videonya lah Kebetulan di Pak Hamam ini Itu kolamnya tuh sangat rapat bosku Jadi dipagar Terus atasnya itu juga dikasih jaring bosku Jadi kalau untuk menanggulangi itu Di sini tuh dikasih jaring Biasanya kalau yang jaring itu untuk hama burung Ini kita berada di Dusun Pojok Desa Tanjung Kalang Kecamatan Rohet Kabupatennya Nganjuk Bosku Bersebelahan dengan kolam saya Ini sebelah utaranya kolam saya Kalau kolam saya tuh yang di selatan itu yang Ada kandang ayamnya itu Kita akan review Untuk permintaan Bosku yang kemarin bertanya untuk menanggulangi hama Biasanya tuh kalau yang jaring itu Untuk hama burung bosku Dan saya tanya tuh yang Mengelola itu anak buahnya tuh katanya Burungnya tuh juga sangat banyak sekali Makanya dikasih pelindung pengaman untuk jaring Kalau yang untuk tepinya tuh Kawat berduri semua Bosku Memang dijaga sekali Untuk keamanannya Kalau di daerah sini itu Ini di tengah-tengah sawah Kalau memang keamanannya itu harus Benar-benar dijaga Ini untuk jaring Jaringnya itu Nanti kita akan tunjukkan Bosku ini coanya tinggi Jadi di atasnya itu Semuanya dikasih jaring seperti ini Ini ada jaringnya Bosku Pasang jaring untuk keamanan Biar tidak dimakan burung Seperti ini Tapi kalau di kamera tidak kelihatan Ini sebenarnya itu ada jaringnya ini Semuanya full jaring Untuk menanggulangi Biasanya apa mas Mana apa Biasanya itu jenis kontol Oh kontol Tersama apa lagi Tersama biawak Biawak Dengkek buto Ya dengkek Itu kalau makan apa Juga banyak itu Kok sampai dikasih begini Makanya dikasih seperti ini ya Lain sini aman mas ya Ya aman Ini jaring semua Bos Sebelum dikasih ini dulu Berarti tiap hari nunggu Iya Bawa bedel itu ya Ini Bos ini penunggunya Waktu belum ada jaringnya itu Tiap hari Dapet mas ya burungnya Itu sering dapat Burung ya pak itu sering dapat Tapi kayak Seperti blekok kuntul itu malam hari apa juga ada Ada yang malam Lebih besar itu Makanya Lebih besar ya Iya Ini lagi panen ya mas Ini lagi panen lele Disini tuh kolamnya Campur Ada gurameh Ada patin Juga ada lele Nah ini kebetulan Panen yang kolam lele Ini lantainya itu Bawah tidak cor Cuman tanah Campur Mas Gampeng Mas ya Nah kemarin yang review Katanya Maksudnya kapur itu kapur Di gimana Ya ini Gampeng atau kapur itu Diaduk dengan Tanah Jadinya seperti ini Kalau sudah Cering Keras seperti ini Bosku Jadi tidak Model cor Disini tuh kolamnya Semua Semi alami Aslinya itu Dataranya itu Sawah itu Kemudian Digali Dibuat tanggul Seperti ini Jadi Kolam ini Begitu dibuka Bisa bersih seperti ini Soalnya ini Berada di atas Permukaan sawah ini lah Disana itu Adalah sungai Makanya kolam ini Termasuk kolam atas Cuman Digali sedikit Buat tanggulnya ini Tanggul itu Untuk menata Cornya ini Cuman cornya ini Langsung plester Istilahnya itu Jadi semi Yang Samping itu Plester langsung cor Yang bawah itu Tanah Sama gamping Jadinya Sepertinya sudah Keras seperti ini Terus ini Yang kolam kecil-kecil Ini memang Diisi Untuk lele Kemudian yang Gurameh dan patin Itu ada sebelah sana Terus Ini ada beberapa lokasi Mungkin nanti Suatu saat Akan saya tunjukkan Untuk kolam yang lainnya Ini Kolam yang Berada di dekat Kandang saya Jadi Bersebelahan dengan Kolam saya Ada sekitar 200 meter lah Dari kolam saya Cuman beda Desa Kalau Tempat saya itu Desanya itu Juhat Kalau yang Pak Hamam ini Desanya sudah masuk Tanjung Kalang Tapi gandeng Nah ini Pas panen lele Jadi Reviewnya itu Kemarin minta Pengamanan Untuk menanggulangi Hama Tadi itu Yang Biasa menangan Itu memang Sebelum dikasih ini Nunggu bosku Jadi kalau ada Biawak Ada burung Itu memang Ditembak Ini yang Kalau yang samping Ini seperti ini Ini kawat Berduri lah Ini terus Ada waring Jadi Tidak Sudah Tidak bisa masuk Soalnya di tengah Persawan ini Tikus banyak sekali Bos gula Itu aslinya kan Sawah yang itu Untuk Keamanannya Atau Mengantisipasinya Pengaman dari Hama Khususnya Hama Burung Kalau saya tanya Itu yang Kerja itu Katanya memang Habisnya itu Banyak bosku Apalagi Ikan Kalau masih kecil Sakmirah masih Dipangan manuk Mas Kira-kira mas Biasanya itu Nah segini itu Katanya masih Dimakan sama Kontol Kontol mas Yang burung malam itu Burung malam itu Masih Masih bisa dimakan Yang segini bos Berarti itu Ya memang Habisnya itu Kalau tidak Dikasih seperti ini Kalau di pertengahan sawah Banyak sekali Ini kita dengan Mas Basri Yang sering menangani Panen di Pak Hamam ini Jadi untuk Bumpan ini Beliaunya itu Tidak ada Jadi kita tidak bisa Ngobrol-ngobrol Ini belinya Berapa per meter Itu kita belum tahu Disini banyak sekali Kalau ada Puluhan Untuk satu lokasi Ini Soalnya tempatnya itu Sekitar 300 Seru Kalau orang Orang daerah saya itu Menghitung sawahnya dengan Ruh Satu seru 200 seru Ini ada 300 seru itu Dibuat 300 seru itu ada Seperapa tektar Lebih bosku Dibuat kolam semua Kolam leleh Dan kolam Bulamnya juga Kolam patin Dan kebetulan ini Lelennya itu Pas panen Nah ini Sekaligus kita mereview Yang kemarin Tanya Kolamnya Kolam Maksudnya Kolam kapur Sama tanah Yang bagaimana Yang jadinya Seperti ini Seperti Sudah seperti Cor Ini bosku Jadi Keras sekali Ini Makanya air Sudah tidak bisa Meresap ke bawah Soalnya sudah padat Dulu di awal-awal Juga sama Airnya itu juga Meresapnya lumayan Cuman Kalau sudah satu Putaran Biasanya sudah Berhenti Ini pas panen Lire Cuman kalau Tanah sama gampeng Ini tidak berani Dibiarkan sampai kering Jadi ini Habis panen itu Langsung Bersihin Langsung Disihir lagi Karena Kalau Kering Itu nanti Biasanya Pori-porinya terbuka Itu lemahnya Tanah campur gampeng Jadi kita tidak berani Membiarkan kering Sampai berhari-hari Jadi nanti Begitu ikannya Sudah Panen Diambil Langsung Disihir lagi Biar Pori-porinya Itu tidak Terbuka Beda dengan Langsung Yang asli Cor Tapi Sistem seperti itu Tidak masalah Jadi kan kita Habis panen Langsung Disihir lagi Malah Putarannya itu Malah cepat Yang jelas Antara tanah Dan gampeng Itu jadinya Seperti ini Sudah seperti cor Jangan sampai Keringan Tidak sampai Disi air Itu nanti Akan terbuka Pori-porinya Untuk kolamnya Ini yang Lele itu Rata-rata Isinya 10.000 Perkotak 4 x 10 5 x 10 Diisi 10.000 Ini ada Kalau untuk Lele-nya itu Banyak disini Bosku Memang utamanya Itu yang dulu Kolam ini Untuk Lele Kemudian Seiring jalan Akhirnya Dicampur Sekarang Soalnya Kalau mengandalkan Lele saja Itu katanya Mutarannya Memang cepat Cuman Terkadang Pasarnya Itu ya Begitu Itulah Makanya Sekarang Ada Patin Ada Gurame Gurame Banyak Bosku Disini Ada Puluhan Ribu Tapi Posisinya Itu Di lokasi Yang Sebelah Rumah Sana Kalau Disini Itu Paling Geramai Ada Berapa Ribu Sekitar 10.000 Kemungkinan Sama Patin Kembali Lagi Untuk Review Kolam Campur Gampingnya Seperti Ini Jadinya Yang Kemarin Gamping Sama Kapur Itu Apa Tau Lagi Jadinya Seperti Ini Sudah Seperti Cor Kalau Disini Itu Lele Rata-rata Pake Campuran Begitu Gula Seperti Itu Begitu Dari Ngambilnya Itu Dari Pabrik Kalau Katanya Itu Kalau Gak Ada Campuran Alternasi Pakan Lain Untuk Nyari Untung Untung Sudah Sulit Sekarang Bosku Makanya Kalau Disini Dicampur Dengan Pakan Kicot Kalau Lele Dipanen Seperti Ini Tidak Mati Bosku Nanti Langsung Dimasukkan Ke Kolam Kecil Seperti Ini Tapi Kolam Kecil Buat Penampungannya Nanti Bakul Datang Langsung Diambil Tapi Kalau Ramai Seperti Ini Jelas Panen Kering Kalau Lele Masih Tetap Hidup Ini Jaraknya Dari Penampungan Itu Ada Sekitar 300 Meter Di Sebelah Masjid Sana Bosku Di Jauh Dari Penampungan 300 Meter Lebih Dekat Masjid Penampungannya Kalau Yang Ini Masih Kecil Kecil Ini Lele Lele Ini Semuanya Lele Kanan Kiri Pokoknya Yang Kolam Kecil Ini Semuanya Itu Lele Bosku Ini Juga Lele Semua Yang Kolam Kecil Kecil Ini Juga Lele Semua Ini Baru Kolam Patin Sama Kolam Gurameha Ini Kolam Patin Kalau Yang Untuk Patin Lebar Sekali Kalau Nya Bosku Ini Kepasitas Ada 10 Ribuan Kemungkinan 10 Ribuan Ada Ini Kalau Untuk Kalam Patin Lalu Juga Patin Terus Ini Inilah Jadi Memang Disini Campur Variasi Tapi Untuk Gurameha Yang Banyak Ya Tetap Di Lokasi Yang Satunya Lagi Untuk Grameh Lebar Kalau Yang Untuk Grameh Kolam Besar Bosku Memang Kapasitasnya Harus Besarnya Ada Sekitar Hampir 10 Ribuan Untuk Kolam Gurameh Jadi Pak Hamam Itu Termasuk Peternak Atau Petani Ikan Ikan Paling Senior Di Daerah Saya Itu Tetapi Di Awalnya Itu Memang Khusus Untuk Petani Lele Tahun-Tahun Berikut Sudah Berapa Tahun Ya Sekitar Mungkin Sekitar Hampir 10 tahunan Ini Mulai Dicampur Dengan Ikan-ikan Lan Yang Yang Lain Pak Hamam Itu Mulai Karirnya Itu Saya Belum Nikah Pada Waktu Sudah Beliau Itu Kolam Sudah Banyak Jadi Memang Termasuk Petani Ikan Kawaan Senior Makanya Saya Sering Sharing Juga Ke Pak Hamam Ini Kalau Biasanya Tanya-tanya Bisnis Masalah Ikan Cuman Saya Memang Bidangnya Itu Di Bidang Lele Biasanya Kalau Ada Yang Tanya Masalah Lele Saya Tanya Sharing Ke Pak Hamam Untuk Yang Atas Sudah Saya Tunjukkan Tadi Jaring Jaringnya Terus Yang Sampingnya Itu Bagarnya Juga Rapat Yang Jelas Kolam Disini Harus Rapat Soalnya Kolam Disini Jauh Dari Perumahan Untuk Bagar Bagarnya Rapat Sekali Atas Rapat Samping Juga Rapat Sampingnya Seperti Ini Rapat Semua Itu Kolam Saya Di sebelahnya Di Selatanya Kolam Ini Untuk Yang Atas Pengamanan Yang Atas Yang Jelas Pakai Jaring Untuk Kemarin Yang Review Bosku Tentang Menanggulangi Hama Ini Untuk Yang Sampingnya Seperti Ini Ini Memang Kolam Rapat Sekali Biawak Sikus Juga Sulit Masuknya Bosku Lain Bawah Itu Sampai Ditanam Kawat Kawat Sampai Ditanam Ini Ini Yang Kawat Ini Yang Kawat Terus Ini Semuanya Keliling Seperti Ini Jadi Memang Ini Dibuat Untuk Rapat Soalnya Jauh Dari Pemukiman Untuk Menjaga Keamanan Baik Itu Keamanan Segi Keaman Dari Interaksi Manusia Juga Keamanan Dari Hama Hama Yang Lain Pertama Hama Burung Katanya Yang Paling Makan Banyak Hama Burung Makanya Atas Dikasih Jaring Mudah-mudahan Sedikit Review Kolam Ini Sudah bisa Menjadi Jawaban Bagi Para Bosku Menjadi Gambaran Bagi Para Bosku Dan Ini Sudah Mencakup Semuanya Mulai Kolam Itu Yang Bawahnya Itu Kapur Sama Tanah Sudah Terjawab Disini Terus Untuk Keamanannya Untuk Menangani Hama Sudah Terjawab Disini Dengan Jaring Dan Pinggirnya Seperti Yang Saya Tunjukkan Tadi Mudah-mudahan Ada manfaat Dan Semangat Mungkin Nanti Ada yang Belum Paham Bisa Langsung Cet di Kolom Komentar Akhirnya Mohon Maaf Atas segala Kekurangan Kekilapan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh